Intro Dewan Pemirian Pusat Lembaga Takwah Islam Indonesia atau DPP LDI mengadakan audiensi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Dalam diskusi tersebut, Kepala BNPT Komjen Polisi Boy Rafli Amar mengatakan BNPT mengembangkan program wadah akurukun usaha nurani gelorakan NKRI atau kerap disebut Warung NKRI Warung NKRI adalah program yang memang dalam rangka penguatan nilai-nilai lur kebangsaan kita berkaitan dengan masalah ideologi Pancasila berkaitan dengan masalah kebenekaan di negara kita yang harus kita pelihara dengan konsep warung NKRI ini yang kepanjangan warung ini adalah wadah akurukun usaha nurani gelorakan NKRI jadi merupakan dialog yang bersifat mengedukasi masyarakat kita terutama adalah generasi muda kita dalam rangka memperkuat ketahanan bangsa kita pada aspek ideologi jangan sampai terpengaruh dengan ideologi-ideologi yang berbasis kekerasan seperti ideologi radikal terorisme Sebagai informasi, Warung NKRI merupakan salah satu program BNPT yang melibatkan seluruh elemen bangsa dan lapisan masyarakat dalam menggiatkan dialog wawasan kebangsaan yang kaya nilai toleransi persatuan dan gotong royong Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum DPP LDII Kiai Haji Kriswanto Santoso menegaskan program BNPT ini bisa bersinergi bersama LDII Jadi sebetulnya banyak program BNPT yang bisa kita sinergikan dengan LDII karena sebetulnya LDII sendiri kan urusannya program prioritasnya itu kan bidang kebangsaan ya, karena bagaimanapun ketika Indonesia tidak stabil itu sangat mempengaruhi terhadap kondisi dawah dan ibadah oleh karena itu kita juga berkepentingan membutuhkan Indonesia itu pada posisi stabil sehingga yang tadi pembicaraan lebih kepada bagaimana mensinergikan dan kerjasama antara BNPT dengan LDII Tidak hanya mengenai masalah radikalisme LDII juga siap berkolaborasi dengan BNPT mengenai bidang kebangsaan dan pangan sehingga bisa menjadikan NKRI yang maju, adil, dan makmur Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!